Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa alih Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasu. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Tetapi makan dengan tangan najis. Jawabnya kepada mereka, Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat. Kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan Kebersihan Hati Tidak jarang apa yang dikatakan, biasanya begitu, akhirnya menjadi perdebatan, tak kunjung henti ketika sama-sama tidak mengerti dasar dan nilainya. Yang keluar akhirnya, kemudian, pokoknya begitu. Injil hari ini menyodorkan kepada kita bagaimana Yesus berusaha menjelaskan kepada orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat tentang nilai pelaksanaan adat-istiadat. Bagi Yesus, adat-istiadat itu baik adanya, tapi perlu diimbangi dengan pemahaman akan pelaksanaannya. Kalau tidak begitu, maka pelaksanaan adat-istiadat yang demikian ketat pada akhirnya tidak punya arti sama sekali. Adat-istiadat yang dikembangkan dalam budaya Yahudi lahir dari sebuah relasi mendalam antara manusia dengan Allah dan diupayakan menjadi sarana memuliakan Allah. Adat-istiadat pembersihan Sepertinya mengarahkan orang untuk mencintai kebersihan fisik dan lebih-lebih mengingatkan kebersihan hati. Tapi, nilai luhuri ini tidak lagi mendapatkan perhatian yang cukup karena orang terlalu menekankan pelaksanaan lahiriahnya. Sahabat Kafe Rohani, Yesus berusaha mengingatkan kembali nilai rohani yang perlu diperhatikan di balik sebuah adat-istiadat. Bagi Yesus, orang perlu benar-benar memperhatikan kebersihan hatinya supaya semakin mampu mendekat kepada Allah. Lalu, apa yang perlu dibersihkan dari hati? Berbagai keinginan hati yang berpotensi menjauhkan orang dari Tuhan paling gampang adalah 7. Cacacela Kesombongan Kedengkian Hawa nafsu Keserakahan Ketamakan Kemalasan dan Kemarahan Kalau diperhatikan, itu semua bisa mengikat sehingga orang tidak leluasa bergerak menuju kepada Allah. Selamat menikmati menu hari ini Renungan Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!